Macam-macam alat berat pemadatan Pneumatic Tire Roller Pneumatic Tire Roller adalah salah satu alat berat yang fungsinya untuk memadatkan material tanah atau aspal. Proses pemadatan yang dilakukan oleh alat ini merupakan gabungan antara metode bermasan dan metode pemberat, yang bisa diatur menggunakan pemberat dari batu, sehingga tekanan pada proses pemadatan bisa diatur sesuai dengan kondisi di lapangan. Roda pada pneumatic Tire Roller antara belakang dan depan terdiri dari dua ukuran, yang besar dan kecil, yang letaknya tidak sejajar sehingga rongga antaroda tetap bisa dipadatkan oleh roda belakang. Tandem Roller Tandem Roller adalah salah satu alat berat yang berfungsi untuk meratakan permukaan tanah atau aspal, sehingga biasanya tandem roller digunakan pada air penghilasan, karena memang fungsinya bukan untuk memadatkan tanah atau meratakan bebatuan, tetapi untuk menghaluskan dan meratakan permukaan tanah atau aspal, karena itu bisa merusak roda tandem roller. Tandem roller mempunyai alat penggerak roda yang terbuat dari besi baja yang permukaannya rata, karena sesuai fungsinya untuk meratakan permukaan tanah atau aspal. Vibrating Compactor Vibrating Compactor adalah salah satu alat berat yang berfungsi untuk memadatkan material seperti pasir, kerikil, batu-batu kecil atau sepit. Vibrating Compactor menggunakan metode getaran untuk memadatkan material, sehingga hasil pemadatan lebih baik dari alat pemadat lainnya, karena faktor tekanan dan getaran terhadap material di bawahnya. Dengan adanya getaran ini, maka partikel-partikel yang kecil akan mengisi rongga di antara partikel-partikel yang lebih besar, sehingga proses pemadatan lebih dinamis. Vibrating Compactor memiliki roda depan yang terbuat dari besi baja dan roda belakang yang terbuat dari karet yang dibuat berkembang-kembang untuk menjaga agar roda tidak slip. Tamping Roller Tamping Roller atau disebut juga dengan Shift Foot Roller adalah salah satu alat berat yang bisa bergerak sendiri ataupun ditarik oleh alat yang lain. Disebut sebagai Shift Foot Roller karena alat ini menggunakan roda depan yang berbentuk permukaannya tidak rata atau bergerigi, sedangkan pada roda belakang menggunakan roda karet. Tamping Roller menggunakan metode pemadatan secara bermasan, sehingga diharapkan permukaan tanah yang dilalui tanpa ada hambatan. Di saat roda yang bergerigi tidak masuk lagi ke tanah, itu menandakan tanah sudah padat. 3 Wheel Roller 3 Wheel Roller adalah salah satu alat berat yang menggunakan metode berat statis atau kapasitas beratnya bisa ditambahkan dengan memberikan pemberat dari pasir atau air. 3 Wheel Roller mempunyai tiga roda yang terbuat dari besi baja dengan permukaan yang rata. Satu di depan dan dua di belakang. Roda depan lebih lebar daripada roda belakang. 3 Wheel Roller berfungsi untuk memandatkan material berputir seperti pasir, kerikil, dan sepit. Biasanya, 3 Wheel Roller digunakan setelah tanah dipadatkan oleh tamping roller, sehingga permukaan tanah menjadi lebih licin dan rata. Grid Roller Grid Roller Modify Tumping Roller atau disebut juga dengan Grid Roller adalah salah satu alat berat yang berfungsi untuk pemadatan tanah. Alat ini dilengkapi dengan pemberat atau balas, yaitu balok beton. Dengan adanya pemberat, maka tekanan terhadap tanah menjadi lebih kuat. Ketika menemukan tanah yang mengandung bebatuan, Grid Roller yang ditambahkan pemberat akan dapat memecah batu sehingga tanah menjadi lebih rata. Grid Roller biasanya digunakan pada tanah yang berlempung, bukan tanah pasir. Grid Roller 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 Grid Roller